Intro Hari ini 6 Juni 2022 masih dalam rangkaian Hari Lingkuan Hidup Sedunia Balai Besar KSDS Matra Utara bersama dengan mitra dari SOCP Yayasan Ekosistem Lestari melakukan rescue orangutan yang terisolir di perkebunan PT Pis Selepan Kabupaten Langkat ada 3 individu hari ini yang bisa rescue dan saat ini akan ditranslokasikan di hutan restorasi Sabang Nasional Gunung Loser ada 3 individu orangutan, 2 orangutan dewasa dan 1 masih anak semoga orangutan yang kita rescue hari ini bisa lestari dan berkembang di habitat yang cukup berjaga Terima kasih Sebelum dilepaskan ke hutan Taman Nasional Gunung Loser kawasan Cinta Raja, petugas memeriksa kesehatan ketugas ketiga orangutan tersebut dan memasangkan cip Kepala BKSD wilayah 2 Stabat Helbert Aritonang menyatakan pihaknya menghimbau kepada semua pihak khususnya pihak perkebunan apabila melihat orangutan yang masuk ke wilayahnya agar dihalau atau diusir dan jangan ditangkap apalagi dibunuh dari Langkat Sumatera Utara Tim Liputan BNewsTV BNewsTV Terima kasih Terima kasih Terima kasih